Pemirsa Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kebupaten Seram bagian Barat akan terjun untuk menjaga keamanan di malam Natal dan Tahun Baru guna menjalin keharmonisan antarumat beragama. Bupati Kabupaten SBB Timotius Akerina mengatakan, untuk perayaan Natal di Seram bagian Barat, umat muslim akan memberikan pengamanan selama pelaksanaan ibadah Natal berlangsung. Salah satu komunitas muslim yang turun memberikan pengamanan yakni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid atau BKPRM Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk itu, umat Kristiani di Seram bagian Barat yang melaksanakan perayaan Natal tak perlu khawatir. Ini dilakukan sebagai bentuk tradisi orang basudara di Maluku. Tradisi ini untuk merawat kerugunan antarumat beragama di Provinsi Maluku terutama di Kabupaten bertajuk Sakame Sinusa. Bupati menegaskan sebelumnya menghadapi perayaan Natal pihaknya bersama lintas agama, tokoh masyarakat, Remaja Masjid dan Tani Polri sudah bertemu untuk memberikan kenyamanan bagi umat Kristiani yang hendak melaksanakan ibadah Natal nanti. Akhirnya juga menuturkan, selain remaja masjid, ormas Islam lain di Seram bagian Barat juga turun ke jalan dalam memberikan pengamanan Natal hingga tahun baru 2022. Tak hanya BKPRM, namun organisasi seperti AMGPM Seram bagian Barat juga terlibat untuk memberikan pengamanan kepada umat Kristiani di Seram bagian Barat. Pemerintah daerah berharap sinergi antara BKPRMRI dengan pemerintah daerah juga harus tetap dibangun dalam rangka menjaga hubungan orang masudara dan BKPRMRI sebagai garda terdepan untuk bisa menyuarakan kebersamaan orang masudara, kebersamaan antarumat beragama di Kabupaten Seram bagian Barat. Saya berharap pada saat perayaan Natal nanti, peranan BKPRMRI juga bersama-sama dengan organisasi muslim lainnya, dengan organisasi AMGPM, kita bisa bersama-sama untuk menjaga stabilitas dalam proses-proses pelaksanaan perayaan Natal nanti dan tahun baru. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD BKPRMRI Seram bagian Barat, ASRIL, bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan OKP-OKP di SBB untuk sama-sama menjaga stabilitas keamanan di malam Natal dan Tahun Baru. Ini merupakan peran umat untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Maluku, terutama menjaga Maluku sebagai lumbung kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh BKPRMRI, jadinya Ketua DPD BKPRMRI akan pasti akan melakukan beragama dengan keamanan keamanan yang menjaga stabilitas keamanan dengan menjaga stabilitas keamanan di malam Natal dan Tahun Baru. Ini peran umat untuk sama-sama disini, untuk selalu menjaga, selalu berkomunikasi, untuk menjaga harian-harian keamanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.